Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara Ramadan in Campus, Universitas Islam Negeri Sarif Yudhutullah Jakarta. Untuk episode kali ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana khayak-kayak puasa di bulan Ramadan, khususnya di tahun 1442 Hijriah. Dan untuk membicarakan hal itu, saat ini saya bersama Wakil Direktor Bidang Kemahasiswaan Dr. Arief Subhani Eman. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam Ustaz Nanan. Pak Arief, kita ingin bagaimana puasa kita ini sempurna tentunya sebagai umat Islam dan ini karena sebuah wajiban. Tapi untuk mengarah ke sana, saya ingin tanya dulu seperti apa sih hakikat puasa itu bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nanang Syekho yang berbahagia. Para pemirsa yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bersilat ur-rahim, meskipun melalui media, media sosial, Alhamdulillah. Saya ingin pertama-tama mengucapkan merhaban ya, Romandol, selamat menunaikan ibadah puasa di Indonesia, berkaitan dengan apa yang berbicara, Pak Ustaz Nanang tentang puasa. Saya ingin memulai dengan bercerita bahwa puasa di Indonesia itu merupakan satu bulan yang sangat meriah ya. Bahkan dikatakan bahwa sebenarnya puasa itu di negara-negara muslim, terutama di Indonesia ini Pak Ustaz. Unik ya? Seperti sebuah festival sebenarnya. Festival semuanya. Jadi orang itu menyambut Romandol dengan gembira. Kemeriahan. Banyak tradisi ya. Mempersiapkan masakan-masakan yang dianggap biasa dilakukan di Romandol. Masakan itu adalah unik, tradisional, dan seperti saja masakan yang ini. ini hampir ditemukan di semua dunia Islam, di Indonesia malah luar biasa ya. Jadi Ramadan itu adalah sebuah festival. Sebuah festival, eforia ya. Tapi tidak hanya festival dalam bentuk masakan ya. Tadi kalau ditanya soal hakikat ya, dari puasa, itu ada festival ibadah juga di dalamnya. Jadi ada kegairahan yang luar biasa di kalangan umat Islam untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadhan ini. Jadi ada seorang sarjana yang menyebut ini sebagai apa ya, Ramadhani ritual komplek. Sebuah apa ya, sebuah tata cara, sebuah kompleksitas ibadah yang luar biasa. mulai dari puasa itu sendiri, kemudian bangun malam untuk mempersiapkan sahur, kemudian sampai iftar, maghrib, kemudian sholat raveh, lalu tajar rus, dan seterusnya. Sahur, segala macam. Iya, dan tentu saja mengikuti ini, tausia-tausia Ramadhan, yang di mana-mana bisa kita jumpai. Makanya ini bisa kita sebutlah sebagai Ramadhani ritual komplek itu yang luar biasa banyaknya. Nah, inilah sebenarnya satu environment ya, satu environment yang hanya kita temukan pada bulan Ramadhan, yang tidak kita bisa temukan di bulan-bulan yang lain. Bagi kita, untuk menghayati hidup ini dengan cara melakukan ibadah puasa secara sungguh-sungguh. Nah, bulan Ramadhan ini kan sebenarnya bulan yang istimewa. Disebut istimewa karena apa? Misalnya kalau kita lihat, kita lihat dari nama Ramadhan itu sendiri. Ramadhan itu sendiri kan secara harfiah, itu artinya adalah panastrik ya. panastrik, atau membakar katanya. Jadi, di dalamnya itu kemudian diasosiasikan bahwa di bulan ini, itu yang namanya dosa, yang namanya kesalahan-kesalahan, diampuni, dibakar. Supaya terampuni. Jadi, ini ada bulan penuh ampunan. Oleh karena itu, ada environment di mana orang diberikan keluasaan ya, untuk menjalankan ibadah. tetapi juga bulan puasa itu sendiri ya, ibadahnya dalam penuh tanya itu adalah satu training sebenarnya. Satu training yang sangat penting bagi manusia. Kalau bagi umat Islam adalah hampir setiap tahun ya, kita diberi training oleh Allah dengan menjalankan kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi, bahasa tasawufnya itu riadoh. Ya, riadoh. Seperti itu ya. Ya, karena di dalam puasa itu kan sebenarnya kita dibuat apa ya, diminta untuk menahan diri. Sebenarnya manusia itu salah satu apa ya, salah satu tantangan atau kesulitan emosional yang dimiliki itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa, menahan diri dari apapun gitu. Termasuk menahan diri dari nafsu makan, menahan diri dari nafsu yang lain ya. Semuanya itu yang paling berat bagi manusia adalah menahan diri. Oleh karena itulah, kalau di dalam kajian-kajian sosiologi itu dikenal yang namanya kontrol terhadap impuls. Jadi, setiap manusia itu punya impuls. Jadi, impuls kontrol itu penting. Sampai kemudian apa ya, ada sebuah research ya dalam psikologi gitu yang menceritakan tentang bagaimana impuls kontrol ini berpengaruh ya terhadap sukses seseorang. Jadi, iya betul. Jadi ada research yang dilakukan sebagai sebuah eksperimen ya pada anak-anak kecil gitu. Kemudian anak-anak kecil dikasih coklat. Mereka sudah mengetahui gitu dan dikatakan bahwa barang siapa yang menunda menunda untuk makan coklatnya dan barang siapa yang tidak menunda makan coklatnya itu dicatat. Nah, ketika apa ya, dihitung ternyata yang punya kemampuan menunda untuk makan coklat lebih sedikit daripada yang tidak bisa. dan beberapa tahun kemudian ketika dilakukan research lagi ketika mereka sudah besar nih sudah di tingkat SMA kelas menengah ditemukan kenyataan bahwa kelompok yang mampu menahan impulsnya jadi yang menahan diri untuk tidak segera menghabiskan coklatnya itu adalah kelompok yang memiliki prestasi lebih baik. Jadi kemudian kalau kita memberikan makna bahwa puasa itu adalah menahan diri timing menahan diri yang setiap tahun itu dilakukan oleh muslim sebagai bentuk kewajiban kepada Allah s.w.t maka sebenarnya ini satu kesempatan yang luar biasa bahwa kita diajarkan kita diingatkan kembali untuk tidak mengumbar nafsu apapun itu tapi harus punya kemampuan untuk menahan diri saya kira disitu ya letak dari pentingnya puasa dalam penertian ada pertama ada environment ada lingkungan yang memungkinkan kita untuk beribadah secara lebih apa secara lebih intensif yang kedua kita dilatih untuk mengendalikan impuls dorongan-dorongan apa ya nafsu kita yang memang setiap hari itu selalu ada dikendalikan ada latihan selama satu bulan dan nanti bagi yang lulus itu akan merayakan hari raya saya kira itu Pak Ustadz kalau saya ditanya tentang bagaimana memaknai puasa secara pikir Pak Arief apa namanya tentu kita juga atau semua umat islam yang berlomba untuk menyimpunakan ibadah puasa tersebut bukan hanya dia berpuasa menahan dari makan dan minum tetapi juga bagaimana dia bisa mengekspresikan kita ini untuk beribadah melalui ibadah-ibadah yang lain saya kira apa namanya ini juga perlu ya didorong oleh setiap umat islam yang beriman tentunya nah Pak Arief tentu pemahaman kita terhadap puasa ini kan tidak sebatas fikiyah fikiyah yang eksoteris tapi juga kita ingin bagaimana perspektif esoterisnya dari sini nilai-nilai spiritualistik puasa itu tentu kita juga indalami nah ini mungkin Pak Arief bisa memberikan penjelasan seperti apa kalau secara fikiyah kan puasa menahan diri dari pagi sampai terbenam matah itu selesai nah tapi nilai-nilai spiritualistiknya ini apa yang mesti dilakukan kalau di dalam ajaran islam sebenarnya kan aspek formal aspek itu penting agar supaya ibadah kita ini menjadi ibadah yang apa ya sah ya sesuai dengan hukum itu yang pertama yang kedua menghayati setiap ibadah itu sebenarnya juga merupakan bagian dari ajaran islam jadi penghayatan terhadap ibadah itu tidak hanya pada puasa sebenarnya tapi juga kepada semua kegiatan ibadah yang kita tunaikan setiap hari nah pada bulan ramadhan ini karena puasa ini adalah ibadah yang memang ini ya jadi kalau misalnya kita mengutip satu ini kan puasa itu betul-betul ibadah yang kita apa ya persumpahkan lah kira-kira kepada Allah totalitas pasangan kita karena tidak ada orang yang tahu kita ini puasa atau tidak tidak ada orang yang bisa mengontrol gitu ya kita ini puasa atau tidak kecuali diri kita sendiri oleh karena itu aspek puasa yang paling hakiki ya yang paling spiritual itu tentu saja adalah aspek ikhlas aspek ikhlas dalam menjalankan ibadah ini nah ketika kita ikhlas itu bukan hanya apa ya bukan hanya soal syariah yang penting tapi ini soal bagaimana kita tunduk tunduk kepada perintah Allah ini tanpa harus dikontrol oleh siapapun jadi kita betul-betul menjalankan itu hanya karena Allah tidak karena yang lain yang pertama adalah ikhlas yang kedua tentu saja tidak cukup hanya dengan menahan makan dan minum sebagaimana diajarkan oleh para sufi diajarkan dalam sebuah hadis yang malah mengatakan bahwa banyak orang yang berpuasa tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan gak harga karena tidak ada penghayatan tidak ada penghayatan itu tadi jadi aspek penghayatan dalam pengertian ya ini puasa ini sebenarnya apa ya yang mau diajarkan oleh Tuhan kepada saya itu perlu di renungkan tadi kalau saya misalnya menyebut pengendalian diri dan seterusnya kan ada aspek lain ya yang perlu dihayati lagi dalam puasa yaitu aspek-aspek yang sifatnya sosial yaitu aspek-aspek empati kepada sesama jadi empati kepada sesama ini kan bisa menumbuhkan sikap kesalahan sosial dalam diri kita empati itu dalam pengertian bahwa kita melihat bahwa ternyata kalau kita menahan diri dengan terlapar dan tidak hal-hal itu ternyata tidak enak juga tidak enak kan itu sama dirasakan orang lain kalau orang lapar makanya di dalam sebuah hadis kan juga dikatakan bahwa nikmat puasa itu justru ketika kita iftar kebahagiaan yang luar biasa mengapa? karena memang lapar dan dahaka itu tidak enak dan kalau kita membangun empati kepada sesama muslim kepada sesama manusia itu akan mendorong kita untuk melakukan kesalahan sosial dan menjadikan kita menjadi manusia yang itu saja lebih baik apalagi kalau kita merujuk pada sebuah hadis yang mengatakan ini bisa dibangun melalui latihan-latihan di dalam ibadah puasa ada juga yang menarik ada hadis mengatakan bahwa menurut Tuhan kata Tuhan puasa itu adalah untukku dan aku pula akan membalas ini seperti maknanya seperti apa? karena ada sesuatu yang berbeda dengan ibadah makhduh yang lain seperti sholat jakat gitu kan iya sebenarnya apa ya ya karena puasa itu tidak ini tidak boleh dilakukan untuk ria atau komer saya kira semua ibadah sebenarnya ini agak istimewanya gini kalau misalnya saya tidak apa ya menjalankan ibadah sholat itu kan secara sosial itu mudah sekali diketahui saya mungkin tidak datang ke masjid tidak pernah hadir di tempat-tempat ibadah terlihat tapi kalau puasa kalau puasa itu saya bisa datang ke apa ya ke tempat ibadah lain dan saya bilang saya puasa tidak ada yang tahu kecuali memang Allah dan saya sendiri yang tahu jadi ketika saya bersembunyi kemudian saya di kamar saya lalu saya makan yang ada yang tahu dan ketika saya keluar lagi saya mengatakan saya puasa sangat rahasia sekali sebetulnya puasa ibadah puasa itu karena itu diminta keikhlasan dari kita untuk dalam menjalankan ibadah puasa jadi dengan itu dengan itu pula dengan tidak diketahui orang banyak pula maka kemudian Tuhan membalasnya secara khusus yang saya kira juga menarik bagaimana tadi juga menarik ya jadi betul bahwa puasa ini kan bukan hanya untuk diri kita tentunya membangun empati pada orang lain ada hadis-hadis surti mengatakan bahwa kalau kita ingin mencari Tuhan sebetulnya memang tidak tidak di tempat sholat tapi di tempat lain dimana disana ada orang-orang kelaparan sehingga kita harus membantu nah puasa juga membangun empati yakinkan seperti itu untuk betul karena dalam agama kalau dalam Islam saya percaya bahwa sebenarnya ada dua dua bagian dalam Islam yang penting pertama tentu saja adalah Tauhid Tauhid monoteisme satu sikap dimana kita menolak Tuhan-Tuhan kemudian mengakui bahwa hanya Allah sebagai Tuhan kita jadi dengan Tauhid ini kita betul-betul menyingkirkan segala kekuatan yang kita anggap berpengaruh pada kita dan Tauhid ini kan implikasinya adalah ketundukan mutlak kepada Allah itu yang pertama yang kedua sebenarnya keadilan sosial mengapa keadilan sosial karena ketika kita bertautid bahwa yang berkuasa itu hanya Allah yang maha kuasa maka manusia ini sebenarnya adalah mahluk yang sama yang setara dan setara itu adalah satu ajaran yang luar biasa dimana Islam itu memang egalitar tidak ada perbedaan atau tidak membedakan antara antara orang etnis manapun dari wilayah manapun dan dari sosial ekonomi manapun kalau di Islam ya sama dihadapan Allah yang kedua yang kedua taufid dan yang kedua adalah yang taufid berimplikasi kepada egalitarianisme yang ketiga adalah keadilan sosial nah keadilan sosial itu juga merupakan aspek yang mendapat perhatian besar dalam Islam nah oleh karena itulah ajaran Islam disamping puasa Islam juga memaksa orang-orang yang kaya dan kekayaannya sudah mencapai pada nisab tertentu untuk berzakat ini namanya keadilan sosial jadi Islam tidak membiarkan adanya akumulasi kekayaan pada satu orang dia harus mengeluarkannya dan menjadikan itu hak milik dari asnaf ya itu yang dipaksa tapi Islam juga sangat mengapresiasi yang tidak mampu sedekah ya yang secara sukarela sukarela memberi itu juga diapresiasi tinggi oleh karena Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang bersedekah pahala yang besar bagi orang yang berzakat dan seterusnya jadi ada yang namanya mauteisme yang berindikasi pada egalitarianisme dan keadilan sosial sekaligus itu saya kira tiga kata kunci ya dalam ajaran Islam dan puasa ya salah satu bagian dari apa ya dari memperkuat ketauhidan tadi betul Pak Ustaz sebetulnya apa sih rahasia terbesar ketika kita ini berpuasa kan tentu bukan semata-mata Tuhan itu memberintahkan kita wajib kita puasa tentu ada sesuatu yang rahasia di barik itu ya kalau soal ini ada banyak ada banyak memang orang yang mencoba melakukan penelitian tentang puasa dan kesehatan misalnya jadi ada hikmahnya itu banyak saya mengakui itu bahwa puasa itu membawa hikmah yang banyak tapi yang lebih penting dari itu saya tetap lebih suka lebih cenderung menganjurkan dan apabila orang itu menjalankan ibadah maka ikhlaslah itu dan pandanglah ibadah itu sebagai bagian dari ketundukan kita kepada Allah dengan begitu itu akan lebih nyaman dilakukan daripada kita apa ya membuat argumen bahwa ini nanti untuk kesehatan penting meskipun ini juga penting tapi butuh penelitian-penelitian yang mungkin memperkuatkan jadi sebetulnya banyak lah rahasia maka kemudian kita dituntut untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh baik terima kasih Pak Alif terima kasih Pak Ustadzana Pak Ustadzana Sampai jumpa di video selanjutnya